Intro Demo pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah sempat tericuh, Jumat siang. Pasalnya, masa aksi yang dimotori mahasiswa itu memaksa masuk kantor Bupati Pati. Aksi unjuk rasa mahasiswa tergabung dalam Cipayung Plus Kabupaten Pati berlangsung panas di depan kantor Bupati Pati. Mahasiswa dari berbagai organisasi termasuk GMNI dan HMI Kabupaten Pati mendesak bertemu dengan PJ Bupati. Namun, aksi tersebut dihadang oleh aparat keamanan yang meminta masa mundur. Terjadi adu mulut dan saling dorong di antara mahasiswa dan polisi. Mereka memprotes proses pengisian perangkat desa yang dianggap terlalu tergesa-gesa dan dilaksanakan di tengah tahapan pilkada. Proses rekrutmen dianggap terlalu dipaksakan. Rentan-rentan kecurangan karena menggunakan sistem lembar jawab komputer LJK, padahal sebelumnya menggunakan sistem CAT. Beberapa tuntutan yang telah disampaikan ke Pemkapati yaitu menolak perubahan metode rekrutmen perangkat desa yang dianggap membuka peluang kecurangan. Ya memang tuntutan kami itu mengenai keresahan open rekrutmen perangkat desa ini. Dimana open rekrutmen perangkat desa ini dilaksanakan saat tahapan pilkada berlangsung. Jadi seakan-akan pilkada ini hanya sebatas pengalihan isu. Ketika kita fokus di pilkada, open rekrutmen dari kepala desa ini dilaksanakan untuk mengisi posisi perangkat-perangkat di desa tersebut. Dan kami sangat menyayangkan. Yang pertama adalah kemunduran demokrasi yang ada di Kabupaten Pati. Dulu perangkat desa itu dilaksanakan menggunakan sistem CAT. Komputer asisten tes. Tapi sekarang kenapa menggunakan LJK? Itu yang pertama. Terus kemudian dari beberapa informasi yang kami himpun juga. Bahwasannya yang menyelenggarakan itu adalah sekelas kampus besar. Dan kita sangat menyayangkan. Ya jadi pada hari ini kami menerima audiensi dari Maksuwa Sementara Pendulian Cipayung. Dan tuntutan sudah dibacakan. Tadi sudah dibacakan. Media tahu, masyarakat tahu. Dan akan kami bersing pada pimpinan dan disertai kait untuk ditindak-dindak tinggi. Menuntut transparansi seleksi berdasarkan kemampuan dan penundaan proses hingga pilkada 2024 selesai. Masa memberi waktu tiga hari ke depan agar Pemkap memberikan jawaban. Jika tidak, maka mereka akan demo kembali dengan masa yang lebih banyak. Dari Pati, Oksanur Ajai, Simpang Lima TV, melaporkan.